Apakah dalam setiap berdoa, kita selalu berharap Allah menghapulkan boleh tidak punya? Atau kita terus beristikoman berdoa tanpa mengharapkan apapun karena itu hak Allah? Memang betul di saat kita berdoa, ya gini di saat Anda sudah bisa berdoa, Anda sudah bisa beribadah. Sebab kita diperintahkan utunguni, kita diperintahkan untuk menang. Utunguni berdoa lah kepada Anda. Maka Anda berdoa itu ibadah. Terlepas dari pengkabulan, terlepas dari pengkabulan. Yang penting berdoa itu adalah bagian ibadah. Cuma yang disebut doa itu adalah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad, doa ala alaih sayyidina muhammad. Semoga Buya dan beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah. Ijin bertanya Buya, apakah dalam setiap berdoa, kita selalu berharap Allah mengabulkan, boleh tidak Buya? Atau kita terus beristikomah, berdoa, tanpa mengharapkan apapun karena itu hak Allah. Syukuran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang solehah, berdoa, justru syarat disebut doa, syarat dianggap sebagai doa adalah di saat Anda merasa lemah untuk memenuhi hajat Anda, kemudian Anda minta kepada Allah. Itu baru disebut doa. Sehingga harus dengan keyakinan dong Allah akan mengkabul. Itu syaratnya doa. Itu syaratnya doa. Biarpun nanti pada hakikatnya, di dalam berdoa, ini kalau bicara tentang doa, doa itu bukan sarana untuk sampai kepada tujuan. Tapi di dalam pendidikan yang diajar oleh baginda Nabi, doa itu adalah sudah ibadah itu sendiri. Mukhul, ibadah. Saripati, ibadah. Jadi berdoa itu sudah tujuan, bukan sarana. Artinya memang betul di saat kita berdoa, yakini di saat Anda sudah bisa berdoa, Anda sudah bisa beribadah. Sebab kita diperintahkan Udu'uni. Kita diperintahkan untuk menambah. Udu'uni berdoalah kepadaku. Maka Anda berdoa, itu ibadah. Terlepas dari pengkabulan. Terlepas dari pengkabulan. Yang penting berdoa itu adalah bagian ibadah. Cuma yang disebut doa itu adalah, Anda hadirkan kelemahan Anda. Kalau doa dengan sombong, enggak doa. Anda kelemahan. Anda fakir rizki, Anda fakir ilmu, Anda fakir ini, Anda fakir semangat, Anda fakir ini. Aduh, ya Allah. Harus seperti itu. Maka, doa itu sendiri adalah ibadah. Itu dalam bicara hakikatnya. Terlepas daripada dikabul atau tidak dikabul. Cuma di saat Anda berdoa, harus dong, mengharap dikabul oleh Allah. Bahkan bukan mengharap Anda yakin, Allah akan mengkabul. Allah Maha Kuasa. Jadi keyakinan Anda itu menunjukkan kelemahan Anda, dan meyakini kekuatan Allah. Bahkan Nabi mengatakan, Waktu berdoa, kamu harus yakin, kamu itu akan dikabul oleh Allah. Karena Allah Maha Kuasa. Cuma biasa ada sebaiknya orang, ya laki-laki, ternyata Soh tadi yang bertanya, suka aneh-aneh. Saya beribadah, bukan mengharap apa-apa dari Allah. Saya tidak takut derakanya. Bukan karena mengharap surga. Sudahlah. Ini adalah mahkom itu, mahkomnya orang yang tenggelam dalam cinta Allah. Bukan orang normal kayak kita itu. Kalau kita ya pengen masuk surga. Kan begitu. Ada sebagian pakai bahasa-bahasa yang dia sendiri tidak menyadari omongan itu. Kalau Anda berdoa, Anda ingin tidak misalnya. Ayo, tadi yang berdoa misalnya, ibu dan yang soleha. Pengen anaknya soleh atau tidak? Pengen sudah, Anda berharap dong. Masa saja semoga anaknya soleh. Karena kesalahan anaknya, ya apa aja, berharap. Berdoa itu justru ciri Anda berdoa, Anda mengharap dari Allah. Karena Anda menyatakan diri Anda lemah. Kalau Anda katakan saya tidak berharap, justru malah tidak nyaman banget tidak berharap. Mengharap dari Allah. Karena panjatan doa. Kalau beribadah, saya mencari ridu Allah. Iya. Karena berdoa itu minta. Mohon maaf. Bukan ibadah saja. Ada contoh. Saya berdikir, baca subhanallah, subhanallah. Di dalamnya tidak ada kalimat doa. Tidak ada permintaan. Maka cukup waktu orang-orang mengatakan subhanallah, saya bertasbih. Mengakungkan Allah. Tentunya di balik ini ada, kita mengharap ridu Allah. Allah ridu kepada aku. Tapi di saat Anda mengatakan, Rabbana atina fidunia hasanah, Anda harus benar yakin, Anda rindu kebaikan. Kalau Anda tidak rindu kan tidak enak. Ya Allah, aku minta kebaikan. Tapi aku tidak terlalu perlu kepada kebaikan. Yang penting aku doa, ya Allah. Kan tidak enak. Nah ini. Aku tidak perlu. Yang penting aku doa. Oh tidak begitu ibu. Tetap doa berharap. Jadi lagi-lagi, ini ibu yang ibu tanyakan, ini adalah juga masuk dalam wilayah, biasanya orang tasof, tasofan itu yang aneh-aneh. Dan suka bicara yang menyeramkan. Aku beribadah. Tidak mengharap surga. Tidak takut neraka. Tapi karena aku mengharap berita Allah benar itu. Itu benar kalimat begitu. Akan tapi, mengharap surga pun juga diajarkan Nabi kan. Berikan kepada kebaikan. Dalam panjatan doa. Nasalukal jannata. Kan begitu ya. Ya Allah kami minta kepada Nabi yang ajarkan. Wana'udu bika binanar. Jadi seperti itu. Jadi ibu, di dalam berdoa, bukan sekedar Anda berharap. Akan tapi, justru di dalam berdoa panjatan doa, Anda harus yakin, Allah mengkabul doa Anda. Kemudian setelah itu Anda harus fahami. Bagaimana cara Allah mengkabul? Allah mengkabul doa itu dengan tiga. Maka jangan sama sekali Anda mengatakan, doaku tidak dikabul. Termasuk tanda doa tidak dikabul. Itu kalau seorang hamba buru-buru berkata, doaku tidak dikabul, maka tidak dikabul Allah. Akan tapi, doa itu. Anda berdoa yakin dikabul. Cuma pengkabulan itu kan ada tiga macam. Yang pertama, Anda minta merah, Allah kasih merah. Pengkabulan pertama, Anda minta sesuatu, Allah beri sesuatu yang Anda minta. Kadang. Kadang tidak, Anda minta merah, dikasih hijau. Anda minta sesuatu, Allah kasih yang lainnya. Ini yang kadang tidak disadari. Anda minta duit, duit, duit. Ternyata Allah ganti kesehatan anak. Yang lain, muntabir semuanya anak Anda selamat. Cuma Anda tidak sadar, ternyata doa Anda dialihkan. Ada yang paling dahsyat lagi adalah panjatan. Doa Anda dikabul oleh Allah. Cuma nanti diberikan di akhirat, sehingga Anda akan kaget. Anda bertanya, Ya Allah ini pahala apa? Lalu dijawab, itu pahala doamu dulu yang aku tunda. Tidak aku beri di dunia, aku berikan di akhirat. Sehingga seorang hamba di saat melihat hebatnya pahalanya di akhirat, dia berkata, kalau seandainya aku tahu, ini saya aku pengen doa aku dikabul di akhirat saja. Tidak usah dikabul di dunia. Begitu dasarnya akhirat. Jadi, harus yakin. Termasuk mohon maaf ada yang bertanya ini. Masalah doa. Ada seorang istrinya sudah, mohon maaf, diangkat rahimnya. Atau suami yang difondis, dia mandul. Hubungan suami istri. Apakah masih dianjurkan kita berdoa, Ya Allah? Berikan kepada aku keturunan. Atau doa Allah, Ya Allah, jaga yang akan dilahirkan istriku daripada siatan. Apakah tetap Anda dianjurkan berdoa, biarpun istri Anda tidak mungkin hamil. Karena permasalahan itu bukan itu. Allah akan ganti ternyata. Di akhirat dapat pahalanya. Pahala anak yang soleh, pahala anak yang alim, sesuai dengan niat Anda kok. Anda rindu punya anak alim. Anda rindu punya anak soleh. Anda rindu punya anak baik, luar biasa. Tapi istri Anda adalah mandul, tidak punya. Tapi setiap hubungan suami istri, Anda berdoa seperti itu. Dengan lintasan, Ya Allah, aku ingin punya anak begini. Di akhirat Anda punya kok. Allah berikan, Allah makasih. Jadi tetap berdoa. Ya, seperti itu. Allah makasih. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Salwa ala Nabi Muhammad. Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbam.